Intro Hai guys, welcome back to my channel Buat kalian yang dateng habis nonton video belanja di Pasar Senen Welcome, kali ini aku bikin video haul-nya Buat kalian yang baru dateng, jangan lupa Lihat dulu belanja aku di Pasar Senen kemarin Gimana videonya, keseruannya Jadi disini aku mau cerita sedikit Kemarin tuh di Pasar Senen rame banget Aku dateng kesana tuh pas hari buruh Kalau gak salah akhir bulan April Dan itu tanggal merah Mereka lagi buka bal semua, rame banget Dan semua tuh harganya potong rata Rp35.000 rata-rata Jadi karena semua harganya pukul rata Rp35.000 Gak ada yang mau turun lagi harganya lebih rendah Kecuali yang di bagian luar Kalau di bagian luar itu emang standarnya Rp10.000 rata-rata So, with the further ado, let's just get it started, oke? So, yang pertama aku temuin adalah ini Ini blues ruffles, motifnya stripes Dan kalau kalian ingat dulu beberapa tahun lalu Kayak 2 tahun lalu Ini atasan kayak gini lagi hits banget Dan menurut aku sekarang masih bisa dipakai juga Masih tetep cantik Aku suka ini, simple, walaupun kesannya boringnya Karena beberapa tahun yang lalu udah sempet sering ngeliat ini dimana-mana Tapi kalau kita bisa dapet Rp35.000 di Pasar Senen Kenapa enggak, ya kan? Diambil aja I can see myself wearing this Mungkin untuk ke gereja yang rapi-rapi gitu Atau Bisa juga jadi santai kalau kita paduin dengan celana jeans gitu Sobek-sobek Dengan sendal Tetep keliatan keren Bisa untuk jalan-jalan ke mall And the next one adalah ini Ini atasan rapos juga modelnya mirip sama yang stripes tadi Tapi ini warnanya putih Nah, ini yang paling bikin aku histeris waktu kemarin ke Pasar Senen Karena ini sangat bersih, flawless, enggak ada noda Dan materialnya juga, apa ya, bukan sembarang katun gitu loh Dia agak stretchy gitu kalau ditarik Tuh Cuma sayangnya Ini enggak muat di aku sama sekali Kayaknya ini sebenarnya ukuran XS Jadi aku sama sekali enggak bisa pakai ini waktu video try on Kalau aku pakai masih bisa di kancing sebenarnya Tapi kayak bagian dadanya tuh agak ketarik-tarik gitu loh Kalian ngerti kan? Cewek-cewek yang punya big boobs Kalau kancing yang kalian pakai tuh Jadi justru memperlihatkan bagian yang ingat kalian sembunyikan Dan itu jelek banget menurut aku Jadi ya Mungkin aku akan jual ini Kalian stay tune aja Dan selanjutnya aku dapet atasan ini Ini gemes banget atasannya Aku suka dia menampilkan kesan feminine aku Sabrina modelnya Kayak off shoulder gitu Dan aku suka bagian pinggangnya Tadinya Tadinya aku suka bagian pinggangnya Tapi ternyata setelah aku pakai Bagian pinggangnya seperti ini Tuh yang karet gini Justru kurang bagus untuk aku Karena gini guys Bagian perut aku tuh agak gede Buncit sih enggak Tapi kayak besar gitu loh Jadi kalau misalnya pakai detail rudge Seperti ini Aku enggak tahu cara ngomongnya bener apa enggak Kalau pakai detail kayak gini Itu justru akan mengekspos bagian perut aku yang udah gede Sama halnya dengan boobs Jadi aku pernah lihat tuh beberapa atasan yang Dengan detail rudge seperti ini Tapi di bagian boobsnya Itu sama sekali enggak recommended Buat kalian yang punya dada yang besar Karena itu justru akan semakin mengekspor Mengekspor Mengekspos dada kalian Terus ya ya gitu Sebenernya ini bisa aku pakai nanti ke WTF Mungkin Atau ke konser lainnya Atau ke mall Atau mungkin kalau ada yang ngajak ngede Cuman for For now Maybe not yet Karena perut aku masih gede Jadi kalian tahu kan Kondisi kalau misalnya habis makan Terus kalian perutnya kembung gitu Itu kayak gitu perut aku Lately And the next one Is this top Ini sebenernya basic blues Ini basic blues gitu sih Buat jalan-jalan santai lah Aku suka ini karena dia Bahannya tuh adem Kayak gini Kayak breathable banget Dan kerahnya juga kotak Sangat ya recommended lah Buat summer top Dan aku sukanya Dia flowy-flowy gitu Adem banget kalau angin lagi berhembus Rasanya kayak gak pakai apa-apa Sebenernya pakai atasan Next up Aku punya atasan yang Kalau kalian lihat video aku Pas belanja di pasar selanjutnya Bikin aku excited banget Bikin aku senang banget Karena Basically Personally Aku suka dengan Style Nanda Itu sebuah brand dari Korea Selatan Dan brand itu tuh Baju-bajunya Gemas-gemas banget Tapi Kurang Apa ya Kurang Kurang affordable aja Makanya begitu nemuin atasan ini Di pasar selanjutnya Aku menonjak kegirangan Nah ini nih Ini atasannya Kayak gini Detail rufflesnya itu kayak rich banget Di leher, di bawah Semuanya ada Dan ada lace up-nya Yang bikin atasannya jadi semakin kelihatan cute Tapi sayangnya Ini kerahnya itu terlalu Lahak Terlalu lebar Jadi aku harus kasih peniti Untuk menahan Bagian atasnya Untuk kayak Biar gak terlalu turun gitu Cuman overall Aku suka Di bagian bawahnya Itu ada Serutan juga Jadi kita bisa Ngebentuk atasannya Jadi gak cuman sekedar Atasan gombrong gitu Tapi bisa dibentuk Di bagian pinggangnya Bagian lengannya juga Ini gemes banget Ada detail lace up-nya juga Warnanya juga Oh my god Ini Bener-bener Bener-bener Lucu Oke Next up Ini aku punya blouse Ini masih seputar blouse ya guys Ini aku nemuin blouse Ini sebenernya aku beli Buat oma aku Dia badannya kecil banget Dan aku ngeliat blouse ini Potensial untuk dia pakai ke gereja Karena Lihat detailnya itu Dia ada Dia tuh modelnya kayak Apa ya Kayak perfume ya Dan ada pinggang Ikat pinggang disini loh Kayak ada Pali gitu Nah Ini cantik banget Pasti dipakai oma aku nanti Ya kerahnya juga tinggi Jadi ya Sangat oma-oma ya Tapi In a very shape way Next up Aku tau Aku tau Buat sebagian kalian yang tau Mr. Donut Ini Kayak What the hell Teh Ini atasan Seragamnya Pegawai Mr. Donut Jadi kenapa aku ngambil atasan ini Pertama Selain karena modelnya Yang kayak bowling shirt Dan yang kedua Karena percampuran warnanya Yang kayak tabrak lari gitu Aku suka Dengan fakta Bahwa ini sebenarnya Emang seragam Mr. Donut Jadi aku pengen bikin Kayak fashion statement Yang lucu aja Dari penampilan aku Menurut aku Fashion itu Bisa kita jadikan Media untuk Berekspresi Jadi Kalau misalnya Kalian ingin menyampaikan Statement tertentu Kalian bisa melakukan itu Melalui fashion Aku suka Aku suka banget Sama atasan ini Dan aku kombinasiin atasan ini Dengan detail yang Sedikit bling-bling Misalnya kayak Kalung emas Supaya Kalung emas itu Bisa meng-elevate The look Kalung emas itu Bikin penampilan ini Terlihat lebih serius Tapi tetepan Dengan warna-warnanya ini Next up Aku punya celana jeans Kayak gini Ini adalah model flare pants Which is bagian bawahnya Itu kayak lebar gini Ini Nah Gini ya Ini flare pants namanya Jadi ini adalah Warna indigo Guys Warna indigo tuh Kayak warna Dark wash Biru gelap gitu Kayak gini Awalnya aku ragu Mau ngambil celana nih Atau enggak Karena aku gak pernah Bagus peruntungannya Dengan celana Asal aku beli celana Pasti kayak gak muat gitu Ujung-ujungnya Tapi aku nekat aja Ambil ini kemarin Dan untungnya Celana ini muat Walaupun agak maksa Ya pokoknya Aku harus pake celana ini Kalau misalnya Aku udah poop gitu loh Kalian tau kan Perutnya agak besar Kalau kalian habis makan Terus besok malemnya Belum poop juga Sehingga besok paginya Kalian jadi Kelihatan buncit Perutnya Padahal itu gak buncit Itu adalah Kotoran yang belum keluar Itu ngaruh banget loh Ngaruh kayak Sesenti dua senti Itu bisa bikin Pengaruh yang besar Jadi begitulah Yang aku alami Dengan celana ini Celana ini akan muat Kalau misalnya Aku udah poop Sebelumnya Kalau aku belum poop Masih ada Sisa makanan di perut Itu pasti Gak buncit Oke next up Aku punya dress Yang oh my god Kalian liat nih Liat dulu ya Liat dulu Dicerna dulu Iya bener sekali Pemirsa Ini adalah Dress H&M The real one Jadi ini bener-bener Random banget Aku nemuin dress H&M Dan ini saiznya 38 Seinget aku Ini saiz aku juga Dan I was actually Totally shocked To see this dress Terhampar Pasar Senin Dan cuma 35.000 Semua yang aku suka Ada disini Yang pertama Warnanya hijau Kayaknya ini agak neon gitu Dan yang kedua Motifnya animal print Yang ketiga Modelnya ada dress panjang Dengan detail ruffles Di bagian bawahnya Dan yang keempat Ada pipa di bagian dadanya Oh my god Dan dress ini Emang transparan Jadi agak tricky Memakainya Gak bisa asal Pake gitu aja Harus pake daleman Di dalamnya Itu pun dalemannya Harus pas banget Kalian pilih Supaya keliatan Gak terlalu menumpuk Gak ngerti Kenapa abang itu Ngejualnya cuma 35.000 Kalau aku jadi abang itu Pasti aku jual lebih mahal Minimal 75.000 lah Gitu Jadi I'm so grateful For this dress Oh sama sekali Gak nyangka Lucu banget Dan di bagian lenganya Juga ada detail ruffles Yang gemes Ada karetnya gitu And the last one Is another dress Ini sebenarnya Kayak Apa ya Bukan dress sih Kayak Dingeries Jadi ini modelnya skirt gitu Dan aku sukanya itu Dia denim Jadi kesannya santai banget Mau dipake dengan blues Yang serius juga Denim Dingeries Ini tuh bisa Membuat penampilan yang kontras Gitu dengan Atasan yang formal Dan yang bikin aku lebih suka adalah Ada detail kayak silang-silang gitu Di bagian pinggangnya Terus bagian Belakangnya ada kancing juga Kayak gini Jadi sebenarnya Dress ini kayaknya Harusnya jatuhnya di pinggang Tapi di aku tuh Justru di bagian bawah Boobs aku Cuman I think it's fine Justru dress ini Jadi keliatan lebih beda aja Daripada Mostly Dan jari yang biasanya gitu Jadi mungkin sebelumnya Dress ini tuh dijait Karena yang pake sebelumnya Itu punya torso Yang gak begitu panjang Atau mungkin Emang dia lebih suka Model yang di bawah Boobs aku gak ngerti Cuman One day Aku bakal ngebuka ini Kalau aku udah bosen Dengan modelnya Jadi kita bisa taruh di pinggang lagi Dan sekian dulu Untuk video haul kali ini Thank you buat kalian Yang udah setia mantengin video ini Dan sorry banget Di luar lagi udah mulai rame gitu Karena mau buka puasa Jadi semua mobil udah kayak Klakson-klakson Karena ini deket lampu merah juga Tempatnya jadi Ada ambulance juga ya Rame bener semuanya Oke But it's fine Gini nasib Kalau gak punya studio sendiri Semoga one day Aku bisa punya studio sendiri Yang kenap suara Jadi kalau shooting Bisa lebih santai Tenang Dan pastinya Menghasilkan kualitas Yang bagus juga buat kalian So ya Once again Thank you so much for watching I hope you guys enjoy this video Please leave a comment Di bawah Kalau kalian ada ide Bikin video apa lagi ya Kaste Tolong belanja disini Atau Kaste minta tutorial ini Mungkin aku Dengan senang hati Akan memasukkan itu Kedalam kotak saran Buat nanti aku olah And Thank you Ow 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 And That's it For today's video Thank you so much For watching I hope you guys enjoy the video Buat kalian yang punya pertanyaan Jangan lupa Leave aja pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah ini See you Da Bye 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 Bye